Kantor DPRD Sulawesi Utara ditutup selama sepekan terhitung mulai selasa siang. Keputusan untuk melakukan karantina terhadap gedung rakyat ini dikeluarkan gugus tugas COVID-19 Sulawesi Utara. Menyusul adanya ketambahan 5 kasus positif berdasarkan hasil tes usap di lingkungan kerja DPRD Sulut. Tes usap dilakukan setelah pejabat sekretaris DPRD Sulut terlebih dahulu terkonfirmasi positif COVID-19. Akibat penutupan ini suasana kantor DPRD yang berlokasi di kelurahan Kairagi 1 tampak sepi pada selasa siang. Hanya sejumlah petugas keamanan yang terlihat berjaga di depan pintu masuk. Sejumlah ruangan juga terlihat kosong tanpa ada aktivitas apapun. Gugus tugas COVID-19 Sulawesi Utara melalui siaran pers menyebutkan hasil tes usap terhadap 71 kontak erat resiko tinggi, 5 di antaranya terkonfirmasi positif. Kelima kasus positif ini terdiri dari 4 orang ASN dan THL di Sekretariat DPRD Sulawesi Utara. Dan satu adalah keluarga dari kontak erat resiko tinggi. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka diputuskan aktivitas kerja di Sekretariat DPRD Sulut dilakukan dengan menerapkan sistem work from home. Dinas yang diteluarkan oleh Pak Sekretariat DPRD untuk tugas-tugas rutin di sini tetap ditangani oleh semua kabak terkait, kabak umum, persidangan, dan keuangan. Sementara hal-hal yang sifatnya strategis ditarik ke Pak Sekretariat DPRD. Dan karena koordinasi sekuan itu ada di bawah asetem 3, maka saya yang ditugaskan Pak Sekretariat DPRD untuk mengkoordinasikan ke tingkat sekuan sini. Selain penyemprotan disinfektan, gugus tugas COVID-19 akan melakukan kembali tes usaha pelanjutan dan tracing terhadap tambahan 5 kasus baru di lingkup DPRD Sulut.